Intro Dilansir dari Viva News Pilih Reuni 212 Pesantren di Garut tolak kunjungan Ma'ruf Amin Setelah sebelumnya Pondok Pesantren Darul Wahidin Garut, Jawa Barat Menyampaikan tidak bisa menerima kunjungan calon wakil presiden 01 Kia Yaji Ma'ruf Amin Kini giliran Pondok Pesantren Darul Saham, Wana Raja, Garut Yang juga menolak kunjungan Jawa Paras Petahana Pada 2 Desember mendatang Kepala Sekolah Pondok Pes Darul Saham, Haji Cecep Solahudin Menjelaskan bahwa penolakan kedatangan Ma'ruf Amin Sehubungan pada waktu bersamaan Santri dan pengurus Pesantren akan menghadiri acara Reuni 212 di Monas, Jakarta Ya, kami tidak bisa menerima kedatangan Kia Yaji Ma'ruf Amin Karena kami akan menggelar Reuni 212 di Monas Ujarnya, Jumat 30 November Surat balasan penolakan kedatangan Ma'ruf Amin Yang ditandatangani oleh Pimpinan Pondok Pesantren Darul Saham Ke Yaji Abdul Halim Musadat tersebut Berisi ucapan terima kasih atas rencana kunjungan Ma'ruf Amin di pesantrenya Namun berdasarkan hasil mesyuara pimpinan dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Saham Pihak Pond Pes tidak bisa menerima kedatangan Ma'ruf Amin Karena kegiatan Reuni Akbar 212 Dengan demikian sudah 2 pendok pesantren di Garut yang menolak kunjungan Ma'ruf Amin Dengan alasan yang berbeda Sebelumnya, Pond Pes Darul Muhahidin menyampaikan penolakan kedatangan Ma'ruf Amin Dengan alasan ada agenda Pond Pes yang sudah teragenda jauh-jauh hari Terima kasih telah menonton!